Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir kembali di channel kami, Black Bonsai Koros. Masih dalam menanggapi request dari sahabat subscriber kami, kita akan membuat lagi simulasi membuat bonsai dari 0 sampai siap kontes. Tanam bibit bonsai kalian dengan cara di ground dulu, agar pertumbuhan pohon lebih cepat. Untuk bahan awal bisa dari semai biji atau cangkokan. Jika ingin cepat, pilihlah bahan yang terbilang cepat dalam pertumbuhannya, misalnya dari pohon sancang, anting putri atau masih banyak lagi jenisnya. Oke dilanjut, tahapan pertama jika pohon sudah sedikit lebih besar dan akar kira-kira sudah cukup kokoh, kita bisa langsung membentuknya. Contohnya seperti ini, lilit pohon dengan kawat bonsai, dan tekuklah pohon ke arah yang kalian inginkan. Dalam setiap tekukan, usahakan ranting berada sisi luar lekukan. Pertahankan posisi ini sampai pohon cukup besar dan siap dipanen. Setelah pohon cukup besar, kita potong. Lalu gali pohon tersebut, pindahkan ke dalam pot yang cukup besar terlebih dahulu. Rapikan akar dan tambahkan pupuk. Oke, kita akan mulai membuat bonsai program dalam pot. Setelah dahan baru tumbuh, pergunakan kawat bonsai untuk menekuk ke arah yang kalian inginkan, tapi ingat jangan potong pucuk dulu biarkan dahan cukup besar. Kurang lebih satu tahun program dalam pot. Ketika mengawat dahan atau ranting, cobalah dibuka ke arah samping kiri atau kanan, atau ke atas dan bawah. Gunanya agar bonsai kalian tidak terlihat tipis seperti wayang, tapi bakalan terlihat tiga dimensi. Buang dahan yang kiranya tidak diperlukan. Kira-kira dahan sudah cukup besar kita potong dahan di antara cabang. Untuk pemotongan tidak harus seperti gambar di video ini, itu menurut selera atau kebutuhan pohon kalian saja. Bagian dahan ini masih akan saya los, karena saya membutuhkan bagian dahan ini lebih besar. Oke, umur satu tahun dalam pot, keseimbangan pohon dan dahan sudah cukup terlihat. Kali ini rekan-rekan bisa mengganti pot ke dalam pot yang sedikit lebih kecil, sekalian ganti media, program akar dengan cara pemotongan. Dan menata ulang akar tersebut. Setelah ganti pot kita los lagi. Kurang lebih dua tahun program dalam pot, kita buang kembali dahan yang tidak diperlukan. Kira-kira dahan atau ranting sudah cukup besar kita bisa potong kembali. Oke sahabat, kita sudah mendapatkan perangkaan pohon yang cukup baik, besarnya pohon dan dahan sudah cukup seimbang. Untuk tahun-tahun ke depannya kita akan memerlukan anak ranting, subranting, perakaran pohon yang kokoh dan tekstur kesan tua dalam pohon. Semua itu bisa didapat hanya dengan proses dan waktu yang terbilang cukup lama. Disinilah kesabaran seorang seniman bonsai diuji. Bonsai itu tidak mahal, yang mahal adalah prosesnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, mudah-mudahan tips sederhana ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar kami lebih semangat lagi memberikan informasi dan belajar bareng tentang dunia bonsai. Wassalam